Jadi ada berita yang greget banget ya, masih ada hubungannya dengan Bleach yang tadi gue bahas Jadi memang Bleach ini project yang mewah banget ya Dan berita terbarunya itu bahkan perusahaan atau produksi lain itu pada protes Karena Bleach itu terlalu menyita banyak banget pengisi suara populer gitu Jadi seiyu-seyu populer itu berkumpul untuk mengisi suara di Bleach Sampai ngeganggu produksi buat project-project yang lain gitu di luar Bleach Jadinya ini jadi sebuah berita yang cukup rame juga di Jepang lah gitu Jadi ada sekitar 80-an pengisi suara populer ya katanya yang hadir rekaman untuk mengisi suara di anime Bleach itu Dan ini membuat perusahaan-perusahaan lain komplain ya kan Pada diborong gimana gak komplain gitu, ini sangkinkan anak emasnya Bleach ya Jadi memang kalau kita ingat lagi dari lanak emas Pierrotnya itu adalah Bleach ya tentunya Dan gue seneng dengan hal ini Ya walaupun memberikan masalah terhadap produser-produser company yang lain ya kan Tapi memang gimana Bleach itu hype-nya memang gede lah gitu Dan mereka Pierrot nunggu ini untuk art terakhir ini 10 tahun ya kan Jadi wajar aja mereka bener-bener totalitas jadi gak project setengah-setengah dalam membuat Bleach ini ya Ya gue merasa buruk atau feels bad lah buat produksi anime yang lain yang keganggu gara-gara Bleach ya kan Pengisi suara mereka pada sibuk, masih sibuk lah gitu untuk di project Bleach Jadinya mereka jadi ketunda lah gitu istilahnya kerjaan mereka Tapi ya mau gimana, memang gak bisa disalahin lagi Bleach itu memang worth untuk itu ya kan Jadi ya semoga aja gak sampai ngeganggunya itu gak sampai terlalu serius sampai mereka menunda project yang lain ya itu Intinya kita berharap aja Susah gue sih ngomongnya Tapi greget aja gitu denger sampai 80-an seiyu Ngumpul buat Bleach doang sampai company yang lain ikutan complain ya Ya semoga aja mereka bisa menyelesaikan masalah hal itu dan merekamannya dengan cepat ya kan Jadi project yang lain juga akan bisa berlanjut gitu Dan Bleachnya juga segera rampung lah Ya istilahnya berita kayak gini mendengar sih saat Bleach mau rilis itu jadinya jadi angin segar ya kan Kita tau kalau ini project gak main-main mereka kerjakan sama Pierrot Mereka bener-bener niat Dan dari trailernya tadi udah keliatan itu animasinya cakep banget lah Ya semoga aja gak cuman di trailer gitu tapi juga di real animenya nanti setelah rilis ya kan Dengan animasi Godbeard kayak gitu Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas mengenai berita kali ini Suburnya di deskripsi dan sekian dulu sampai ketemu di video pembahasan lainnya